Intro Shalom, apa kabar saudara? Semoga kasih dan anugerah alas nantiasa menyertai saudara sekalian Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam Masmur 27 ayatnya yang ke-14 Masmur 27 ayatnya yang ke-14 Saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara sekalian Nah, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Ya, nantikanlah Tuhan Saudara, ketika kehidupan tidak berjalan seperti yang kita harapkan Bagaimana respon hati kita? Mengeluh atau bersyukur? Tetapi tidak sepenuhnya percaya bahwa Allah tetap memegang kendali Saudara, kalau kita melihat kehidupan Daud Dia memberikan teladan sikap yang tidak biasa ketika musuh-musuhnya sedang mengincar nyawanya Di tengah kekhawatiran, ketakutan, dan kesesakan Daud lebih memilih untuk menyembah Allah melalui pujian dan masmur Bahkan jika kita perhatikan pada ayat 14 Situasi yang sedang Daud hadapi belum sepenuhnya pulih Tetapi ia tetap memilih untuk menantikan Tuhan Kata menantikan di dalam bahasa Ibrani itu adalah kafah yang berarti berharap Bapak-ibu saudara sekalian dalam kehidupan orang percaya Menanti-nantikan Tuhan dapat dilakukan dengan dua cara Cara pertama di dalam menantikan Allah adalah dengan megang janji-janji Allah Daud menyerungkan nantikanlah Tuhan melalui masmur yang dia ungkapkan Bagi Allah dalam seruan imannya Saat itu Daud masih diincar oleh musuhnya Tetapi jika kita perhatikan imannya kepada Allah tetap menjadikannya kuat Bagaimana Daud tetap dapat memiliki iman yang kuat meskipun di dalam badai? Ya, sebab Daud memegang teguh imannya kepada Allah Menanti-nantikan Tuhan dapat berarti menjadi tetap dekat dengan Allah Dan menjadi setia di dalam panggilannya Selain itu, kata nantikanlah Tuhan adalah sebuah proses bertumbuh di dalam iman Dan dapat dilakukan dengan cara tetap tekun di dalam beribadah Dan memiliki sikap batin penyerahan diri kepada kehendaknya dengan penuh kerendahan hati Sehingga akan menghasilkan kekuatan hati untuk tetap percaya kepada Allah Meskipun belum tampak pertolongannya di dalam hidup kita Dan inilah juga yang dapat membuat kita bertahan di dalam masa-masa yang sulit Dengan demikian, marilah kita tetap menantikan Tuhan dalam apapun yang kita perbuat Lalu peganglah pengharapan di dalam iman kepada Allah Dan semakin bertumbuh dalam mengikuti Allah Cara kedua di dalam menanti-nantikan Allah adalah dengan Teguhkanlah hatimu Atau jadilah kuat dan tabah atau tegak Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Kata tabah memiliki arti tetap kuat di dalam hati Atau berani dalam mengambil atau dalam menghadapi bahaya atau kesulitan Sehingga ketika Daud menyerukan Teguhkanlah hatimu Maka yang ia maksudkan adalah Jadilah berani untuk tetap melangkah di dalam iman kepada Allah Bahkan ketika ada di dalam bahaya sekalipun Meneguhkan hati haruslah dilakukan dengan tetap mempercayai Allah Dan memusatkan fikiran kita kepadanya Serta tidak membiarkan apapun juga membuat iman kita goya Dan berpaling dari Allah Hal inilah yang akan menjadikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Tetap berdiri teguh bahkan di tengah badai sedasyat apapun Saudara setelah mengetahui dua cara yang diperlukan untuk menanti-nantikan Tuhan Yaitu berpegang pada iman kepada Allah Serta menabahkan hati Atau meneguhkan hati Maka marilah kita bertumbuh di dalam masa-masa yang sulit ini Dengan senantiasa menaruhkan pengharapan kepada Allah Dan menanti-nantikan pertolongan yang daripadanya Demikian perlindungan kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Untuk kami memegang janji-janjimu di dalam kehidupan kami Kami punya Allah yang akan selalu setia dalam kehidupan kami Yang kami percaya akan merealisasikan semua janji-janjinya dalam hidup kami Dan di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan Kami bersyukur kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu Kami tetap ada di dalam naungan-Mu Dan kami muserahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu Mari tolong kami di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami Di dalam kami melakukan tanggung jawab kami Sehingga kami tetap bisa menjadi berkat di manapun kami berada Terima kasih Tuhan Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Selamat pagi saudara, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi saudara, selamat pagi saudara, selamat pagi saudara Selamat pagi saudara, selamat pagi saudara, selamat pagi saudara